Sekarang Ahok bikin gaduh lain. Ganti topik. Ini viewer langsung naik ini. Kalau ada Ahok, viewer langsung naik. Gimana sebagai pengaman publik? Pak Ahok itu, menurut saya dia orang idealis sesungguhnya. Bagaimana bicara idealis? Ya waktu dia jadi anggota DPRD di Bangka Belitung, dia membangun transparansi. Kemudian dia jadi Bupati. Setahu saya program-program calon kepala daerah yang sekarang sangat terkenal dan diadopsi dimana-mana, yaitu pendidikan gratis dan kesehatan gratis, itu yang memulai namanya Basuki Cahaya Purnama di Belitung Timur. Dia adalah orang yang memulai sebuah breakthrough. Ternyata bisa kok pendidikan gratis, kesehatan gratis. Bisa itu. Nah ini kan persoalan yang sangat fundamental menurut saya, karena telah mengubah struktur APBD. Biasanya 70% anggaran itu untuk rutin. Baru 30% pembangunan. Tapi sekarang ternyata anggaran pembangunan bisa lebih besar. Bahkan bisa berbalik tuh. Anggaran pembangunan 70%, 30% anggaran rutin. Salah satu yang memulai breakthrough itu adalah AHOK. Karena itu saya ingat, waktu AHOK menjadi Bupati Belitung Timur, nama dia itu sudah mulai melambung ke tingkat nasional. Orang Sulawesi sudah kenal dengan AHOK. Kenapa? Program pendidikan gratis dan kesehatan gratis. Nah itu sebabnya dia sangat populer di Belitung. Dan di Bangka Belitung, saya katakan dia sangat populer karena begini, sebetulnya kalau dia timingnya lebih awal saja tiga bulan, maju calon gubernur Bangka Belitung, dia menang waktu itu. Jadi praktis dia itu cuma berapa bulan? Ya dua bulan atau tiga bulan menyatakan diri, maju sebagai calon gubernur Bangka Belitung, suaranya dari bawah langsung umur tiga. Dia kalah dengan pertahanan. Siapa namanya? Pak Eko ya? Pak Eko ya? Almarhum. Almarhum ya kalah dia. Nah setelah dari situ, kemudian dia menjadi calon anggota DPR RI. Terpilih. Lewat Partai Golkar ya. Ditaruh nomor empat, tapi suara dia nomor satu gitu. Set loncat gitu. Makanya dia lolos. Kan? Menjadi anggota DPR RI di Jakarta. Begitu. Nah waktu pilkada Jakarta, takdir membuka buat AHOK, dia dipasangkan dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi. Pak Jokowi calon dari PDI Perjuangan. Ya. Kemudian AHOK calon dari Gerindra. Gerindra. Ya. Ini betul-betul takdir nih. Betul takdir. Karena apa? Waktu itu PDI Perjuangan sebetulnya orientasi awalnya tuh calonnya Fauzi Bowo. Gak jadi. Karena Fauzi Bowo kemudian pindah ke Demokrat. Terbuka lah peluangnya Jokowi. Nah siapa juga yang mengira anggota DPR RI dari Golkar kok tiba-tiba jadi calon Gubernur dari Gerindra. Ketemu dua itu. Nah siapa juga menduga bahwa Jokowi dan AHOK bisa menang. Mengalahkan Fauzi Bowo. Bukan orang Jakarta? Bukan orang Jakarta. Ya satu orang Solo, satu orang Blitung. Iya. Jadi tapi kan begitu. Siapa mengira juga bahwa kemudian Pak Jokowi jadi presiden. Akhirnya AHOK jadi Gubernur. Nah di Jakarta pun saya lihat dia berusaha membangun transparansi gitu ya. Walaupun cara komunikasinya memang bombastis gitu ya. Berusaha memperbaiki misalnya mengurangi banjir. Penting itu. Kenapa? Karena di Jakarta ini dua problem terbesar adalah banjir dan kemacetan. Dari survei ke survei biasanya itu yang terbesar. Fauzi Bowo dulu kalah karena itu. Dua masalah itu nggak kelihatan diperbaiki oleh Fauzi Bowo. Tapi kan kemudian terjadi peristiwa Pulau Seribu ya. Menjelang Pilkada Jakarta 2017. Dan itu betul-betul membalik situasi dan kondisi. Jadi AHOK yang awalnya sebelum kejadian itu elektabilitasnya sengada lawan. Saya ingat waktu itu lima puluhan persen begitu ya. Tingkat kepuasannya di atas 70 persen. Sampai partai-partai yang lain itu sebetulnya kebingungan mencari lawan buat AHOK begitu ya. Tiba-tiba situasi langsung berbalik karena ada peristiwa dalam tanda kutip penistaan agama ya. Di Pulau Seribu yang menimbulkan gerakan 4-11 lalu 2-1-2 gitu. Nah sebetulnya sampai dengan dua pekan sebelum coblosan itu saya ingat kok. Tingkat kepuasan kepada AHOK itu masih tinggi. 74 persen. Tapi AHOK kalah. Di survei itu dalam pilihan dibandingkan dengan Ani Sandi gitu. Nah saya punya pertanyaan waktu itu. Tersinggung atau tidak tersinggung dengan pernyataan AHOK? Yang menyatakan tidak tersinggung 20 persen. Yang tersinggung 60 persen. Nah begitu di breakdown. Yang tidak tersinggung masih milih AHOK, Charot. Tapi yang tersinggung sudah ke Ani Sandi. Jadi AHOK itu tidak dipilih karena orang merasa tersinggung. Jadi perasaan. Pemilih itu kan twin the mind and heart of the people. AHOK itu masih winning dia. Di mind. Di mind. Tapi dia sudah kalah di heart. Nah AHOK, singkat cerita AHOK di proses pengadilan. Lalu menjalani proses hukuman di Makobrimob ya. Di penjara. Lalu kemudian keluar. AHOK mengatakan, saya sudah berubah. Jangan panggil saya AHOK. Panggil saya BTP. Bukan BTP dia. Waktu dia panggil saya Basuki. Oh Basuki ya. BTP itu justru dia pakai waktu dia masih sebagai gubernur. Karena. KBTP itu dia bikin jadi bersih. Transparan. Peduli kalau nggak salah. Eh profesional ya. Peduli atau profesional begitu. Saya. Basuki. Jangan panggil saya AHOK. AHOK itu dulu. Yang ceplos-ceplos. Saya sekarang. Basuki. Basuki itu kan. Nama Jawa ya. Maksudnya orangnya lebih kalem. Cuman kan. Saya melihat beberapa pernyataan beliau. Lalu ada rencana-rencana yang. Saya dengar yang sebagian tidak terpublikasi gitu. Tapi saya dengar gitu. Saya mengatakan AHOK tidak berubah gitu. Nah. Terutama statement beliau tentang pembuaran BMN. Jadi waktu. Waktu pil pres. Eh waktu pil kada Jakarta itu. Setelah selesai quick count. Di salah satu stasiun televisi. Dan hasil quick count menunjukkan bahwa dia kalah. Oleh anchor. Oleh host. Oleh presenter saya ditanya. Bagaimana dengan nasib AHOK ke depan. Saya bilang kayaknya kalau untuk. Pemilihan langsung seperti ini. Kayaknya nggak bisa. Karena AHOK ini istilahnya. Bagus kerjanya. Buruk komunikasinya gitu. Mungkin kalau. Dia harus yang ditunjuk gitu. Bukan dipilih. Tapi ditunjuk. Misalnya seperti Menteri. Tapi waktu saya pulang. Ini masih 2017 nih. Saya berapa pikiran. Kayaknya jadi Menteri pun juga nggak cocok. Karena Menteri itu jabatan publik. Jabatan publik itu. Adalah jabatan atau pekerjaan yang. Kerja harus bagus. Komunikasi juga harus bagus. Karena. Pekerjaan bagus. Kalau komunikasi buruk. Itu rusak. Contohnya siapa? AHOK sendiri. Gitu. Karena itu kesimpulan saya. Bahwa AHOK itu cuma tepat. Di ranah swasta. Di perusahaan swasta. Nggak cocok yang. Punya jabatan publik. Atau berinteraksi dengan publik. Di lalah tau-tau. Ditunjuk sebagai. Komisaris. Utama. Komut di Pertamina. Dan pada saat itu juga. Saya ingat. Saya bicara pada media. Saya katakan. Pak AHOK. Tolong jangan ngomong langsung ke media. Bapak kerja. Dan tunjuk jubir. yang berkomunikasi. Yang berkomunikasi. Berinteraksi dengan. Media. Gitu. Karena saya takut. Beliau ini. Komunikasinya itu akan. Ya katakanlah. Bombastis. Lalu kemudian. Ya. Kontroversial. Begitu. Kayaknya ini saran gak diikutin. Gitu. Makanya kemudian belakang ini. Ada beberapa pernyataan. Ya. Termasuk yang kemarin itu. Ya. Akhirnya menimbulkan. Kontroversi lagi. Begitu. Karena beliau. Mengatakan. Ya. Pertamina. Kalau ada saya gak mungkin rugi. Gitu. Tak tahu rugi. Kan diserang orang. Begitu kan. Lalu kemudian ada konfrontasi-konfrontasi. Misalnya. Ya. Dia mengatakan di luar. Bahwa. Direksi ini kerjanya. Lobby-loby menteri. Begitu. Ya. Saya menyimpulkan bahwa Pak AHOK itu. Memang. Tidak punya. Sensitifitas. Komunikasi. Apa yang harusnya diomongkan di dalam. Diomongkan di luar. Dia tidak tahu situasi dan kondisi. Gitu. Jadi. Ya. Komunikasinya memang. Ya. Ya. Bukan berarti tidak jujur ya. Tapi kita kan. Yang jujur pun juga. Kita harus pandai-pandai memilih dan memila. Pak. Pak Helmi kan ahli komunikasi. Begitu. Jadi bisa. Bisa mengatakan dan menganalisa dengan tepat. Problemnya dimana. Tapi poinnya adalah. Satu beliau ini bombastis. Yang ketiga. Yang kedua emosional. Yang ketiga. Sulit membedakan kapan dan dimana. Berbicara. Begitu. Terakhir. Saya nonton Youtubenya juga. Di mana beliau mengatakan. Ya. Kalau saya jadi dirut. Ini kan kadrun-kadrun. Pasti gak seneng. Nah. Itu menurut saya sudah sangat-sangat offside. Begitu ya. Itu terminologi yang mungkin dipakai dalam percakapan terbatas. Gitu ya. Atau ada di sosmed. Tapi. Tidak tepat. Tidak layak untuk disampaikan dalam. Komunikasi. Yang bersifat terbuka. Dengan cara seperti itu. Lagi-lagi itu menunjukkan. Problem pahok. Dia tidak tahu harus ngomong apa. Dimana dan. Di media seperti apa. Begitu. Nah. Ya. Saya. Pernah juga mengatakan. Dan menurut saya sih pada hari ini makin terbukti bahwa. Ahok adalah bom waktu yang sedang berjalan juga. Gitu. Jadi kita pada hari ini punya dua bom waktu. Satu pilkada. Dua. Ahok. Hahaha. Yaudah kasih waktu. Kasih kesempatan lah. Beliau jadi. Katakanlah komut lagi. Kasih waktu. Mungkin Pak Erick. Tohir sebagai Menteri BUMN. Kan kebetulan udah dipanggil juga kan. Udah dipanggil oleh Pak Erick tuh. Ya. Udah dipanggil oleh Pak Erick. Pak Erick berpesan bahwa. Ahok jaga soliditas dan timur. Itu kan sama dengan mengatakan. Eh. Ini kaya-kaya percakapan di dalam ya. Oh. Lu tuh ngerusak. Hahaha. Ngerusak soliditas lu. Ya jelas ngerusak soliditas lah. Masa komut sama dirut berantem. Masa komisaris bilang. Dirut kamu tukang jilat-jilat gitu kan. Ya berantem lah gitu. Merusak teamwork. Begitu. Jadi satu. Ya. Menurut saya sih. Ya Pak Erick. Action aja. Ahok gak boleh bicara dengan media. Ya. Ya. Bila perlu pulang pergi lewat pintu belakang. Kan begitu kan. Tunjuk nyubir. Ya. Yang kedua jangan main medsos lagi. Termasuk YouTube. Begitu. Karena YouTube itu. Ya. Platform yang. Yang. Langsung ke. Ke masyarakat. Begitu. No sensor at all. Begitu. Apalagi kalau sudah. Live dan seterusnya. Dan. Intinya track record ahok itu. Baik yang diketahui publik. Maupun tidak diketahui publik. Menunjukkan bahwa dia. Dia orang yang tidak punya sensitivitas terhadap. Publik. Gitu lah. Yang dia pikirkan cuman. Ya dirinya aja. Apa yang dia mau. Mau. Ya itu yang dia kerjakan gitu. Di satu sisi itu bagus. Dalam pengertian. Ya dia memang apa adanya. Ya. Gitu kan. Transparan. Kan begitu kan. Ya saking transparannya. Istrinya. Juga dia cerita-cerita enak. Begitu. Tapi. Jangan dibahas kalau itu. Iya. Iya. Saya berhenti di situ. Saya tahu batas. Saya punya sensitivitas. Kita punya sensitivitas. Kita tahu. Kapan ini diteruskan. Kapan tidak diteruskan. Gitu loh. Ya. Tapi karena kita ahli komunikasi juga. Kita tahu juga. Mana yang akan dicari orang. Kita tersebut sedikit. Tapi gak lebih daripada itu kan. Begitu. Nah. Tapi kalau untuk pejabat publik. Rasa-rasanya itu berbahaya. Apalagi sekarang. Kita hidup di dunia yang dalam tanda kutip. Banyak pembelahan-pembelahan. Ya. Yang namanya the class of civilization. Itu sudah terjadi. Terus kita hidup di dunia medsos. Medsos. Di dunia medsos itu. Algoritmanya adalah. Biner. Ya. Dia belah kiri kanan. Terus kemudian. Dia ada mekanisme feedback. Ya. Apa yang kita akses. Itu oleh mesin dibaca. Dan kemudian kita akan diberikan hal-hal yang. Kita akses pertama. Kedua. Ketiga. Tadi gitu. Itu. Itu ilustrasinya paling nyata pada. Pilpres misalnya ya 2019. Atau pilkada 2017 di Jakarta gitu. Begitu klik kosong dua. Maka berikutnya akan ada. Add gitu. Ada apa istilahnya feedback gitu. Yang kosong dua terus gitu. Akhirnya kita cuma mengkonsumsi informasi kosong dua. Seolah-olah dunia ini cuma kosong dua. Yang benar cuma kosong dua gitu. Sebaliknya yang klik kosong satu. Akan mendapatkan hal yang sama. Akhirnya. Ini orang masing-masing hidup di dunia kosong satu. Yang berbeda. Kosong dua saja gitu. Minyak dan air. Lahirlah terminologi. Terminologi. Ya. Itu. Apa. Cebong. Kampret. Kampret. Gitu. Nah. Kenapa kadrun berbahaya? Karena. Kadrun ini adalah versi ekstrimnya dari Kampret. Hahaha. Begitu. Begitulah. Membelah. Kalau orang. Kenapa sih kadrun jadi membelah? Ya ini penjelasannya. Hahaha. Ini kalau dilanjutin bisa 3 jam. Satu-satunya jam. Hahaha. Agar ada padu. Hahaha. Terima kasih. Apa. Kodari. Iya. Sama-sama. Ini kalau ini. Saya lebih banyak menyimak hari ini. Iya. Kalau saya banyak ngomong juga nanti. Wah. Ini 4 jam gak kelar ini. Hahaha. Ya tapi saya sepaget dari Kodari. Iya. Bangsa ini harus banyak. Itu juga memang. Konsens saya dari awal. Kenapa saya bikin Youtube ini Dino. Iya. Karena kita harus belajar bagaimana melakukan komunikasi publik. Oh iya bagus. Bagus. Jadi kita. Memang para tokoh publik seperti Pak Helmy dan yang lainnya ini. Menunjukkan bagaimana yang namanya medsos itu. Iya. Bisa digunakan justru ke arah yang baik. Ya. Memberi contoh yang baik begitu. Bisa kok. Ya. Dan bagaimana medsos memang betul-betul menjadi medsos. Medsos itu kan kebanyakan dari media sosial. Media untuk bersosial. Pada hari ini perkembangan dunia menunjukkan bahwa medsos telah menjadi media antisosial. Hahaha. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Sukses. Sehat terus. Ya.